Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Crudder Trading yang dimana pada video kali ini saya akan membuatkan forecast dan analis seharian untuk pair forex dan juga se-USD atau gold pada tanggal 18 Agustus 2021 Nah untuk pair yang pertama kita mulai dari AUDUSD Nah untuk AUDUSD, boleh kita lihat disini, untuk harga pada saat disini sudah breakdown supporter lain yang disini dan setelah DB breakdown, harga produk turun sampai ke area demand yang disini Nah kemungkinan untuk AUDUSD akan melanjutkan penurunannya nanti masuk lagi sampai ke area demand ini Nah untuk harga dari demand ini yaitu 0.72429 sampai 0.72190 Nah kemungkinan untuk AUDUSD bisa turun ke area demand ini Nah dengan catatan harga tidak break nanti resisten yang disini yang di harga 0.72577 Jika nanti langsung di break resisten ini maka untuk AUDUSD bisa nanti bergerak naik sampai ke sini Nah tetapi jika nanti tidak di break untuk resisten ini maka untuk AUDUSD bisa nanti bergerak turun ke area demandnya masuk ke area demandnya lalu nanti mulai bergerak sideways dan mulai bergerak naik nantinya Karena area demand ini cukup kuat untuk AUDUSD kemungkinan nanti selalu mencapai area demand ini untuk pergerakan harga bisa melambang datar lalu nanti mulai bergerak naik dalam jangka pendek Nah kemungkinan nanti akan seperti itu untuk AUDUSD Jika langsung di break nanti resisten yang ini kemungkinan akan naik dulu bisa nanti sampai sini dulu lalu nanti turun untuk retest lalu lanjutkan naiknya sampai ke area yang disini Nah untuk target naiknya di area yang ini dulu karena untuk area ini cukup kuat untuk AUDUSD Nah karena area ini merupakan area super farisat disini yang belum menjadi resisten karena sudah di break down disini Jika nanti bergerak naik atau break out nanti untuk resisten yang disini maka untuk targetnya boleh nanti disini dulu Nah tetapi jika nanti belum di break out resisten yang ini yang berwarna kuning ini maka untuk AUDUSD bisa nanti bergerak turun lagi sampai ke area demandnya lalu untuk ROGBP disini boleh kita lihat saya menarik sebuah resisten teralian dari sini saya tarik dari sini ke sini yang dimana untuk resisten teralian ini sudah di break out harga disini dan disini juga saya akan menarik sebuah support teralian tarik dari sini ke sini nah yang dimana untuk harga sekarang sedang bergerak turun nah kemungkinan turunnya ini merupakan sebuah resist dari harga untuk melanjutkan naiknya kemungkinan nanti untuk ROGBP bisa bergerak turun sampai ke support teralian ini yang berwarna kuning turun sampai sini lalu nanti sudah bergerak naik nah menurut saya untuk ROGBP kan seperti itu karena sudah di break out untuk resisten teralian ini untuk pergerakan turunnya ini merupakan sebuah retes dari harga nanti retes ke sini lalu kemungkinan akan melanjutkan naiknya untuk targetnya boleh nanti disini dulu di resisten ini lalu disini nah kemungkinan untuk ROGBP akan bergerak naik sampai ke sini untuk harganya boleh teman-teman lihat nanti di sebelah kanan ini nah menurut saya untuk ROGBP kan seperti itu akan bergerak naik nanti sampai ke sini dengan catatan harga nanti tidak breakdown untuk support teralian ini yang berwarna kuning jika di breakdown nantinya maka untuk ROGBP akan bergerak turun sampai ke sini lalu naik untuk retes dan melanjutkan penurunannya jika nanti breakdown untuk support teralian ini maka untuk ROGBP akan bergerak turun nah tetapi jika tidak di breakdown nantinya maka untuk ROGBP sangat berkomungkinan nanti untuk bergerak naik ke targetnya yang disini dan sebaiknya nanti memperhatikan atau menggembarkan nanti untuk support teralian yang ini lalu untuk ROGBP boleh kita lihat disini untuk pergerakan harga sudah mulai ada pergerakan turun pada saat harga mencapai area yang disini saya tarik area disini dan boleh kita lihat setelah mencapai area ini harga mulai bergerak turun dan breakdown untuk support teralian yang ini dan juga area demand yang disini dan boleh kita lihat disini untuk pergerakan sell ROUSD sudah turun sampai mencapai support yang disini dan juga support channel yang ini nah kemungkinan untuk ROUSD bisa nanti mulai bergerak naik mulai bergerak naik nanti sampai ke sini nah ke resistance yang disini yaitu di harga 1.17200 nah kemungkinan untuk ROUSD bisa nanti bergerak naik ke situ dengan catatan harga tidak breakdown untuk support channel ini nah kemungkinan untuk area USD akan naik ke sini jika tidak breakdown untuk support channel ini nah tetapi menurut saya disini kalian lebih benar untuk bergerak saat twist dulu sebelum bergerak naik nantinya bisa nanti bergerak saat twist dulu disini dan nanti bergerak naik sampai ke resistance yang disini untuk pergerakan naik selanjutnya harga harus bisa breakout untuk resistance yang disini yang di 1.17200 jika nanti seperti itu jika nanti di breakout maka untuk ROUSD bisa nanti naik sampai ke sini dulu nah yaitu di harga di harga 1.17391 nah menurut saya untuk ROUSD akan seperti itu bisa nanti bergerak saat twist dulu lalu mencapai resistancenya dan jika resistancenya ini di breakout maka untuk harga bisa nanti naik sampai ke sini tetapi jika tidak di breakout maka akan dibantulkan laik ke sini ke bawah dan sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga di support channel ini dan juga di resistance yang ini dan untuk channelnya ada di time frame 4 jam dan juga boleh teman-teman lihat di analisa mingguan nah saya tarik dari sini nah ini merupakan sebuah channel untuk ROUSD merupakan sebuah channel down dan sebaiknya nanti boleh menggambarkan seperti ini untuk bisa menemukan support channelnya di bawah ini nah jika nanti di breakdown untuk support channelnya maka untuk ROUSD bisa nanti bergerak turun sampai ke sini nah kemungkinan nanti turun bisa sampai ke sini kita lihat dulu di time frame 4 jam sebentar nah kemungkinan nanti bisa turun sampai ke sini dulu jika nanti breakdown untuk support channelnya nah ke sini saya boleh ke time frame 1 jam nah jika nanti bisa breakdown untuk support channel ini nah kemungkinan untuk ROUSD akan turun sampai ke sini dan sebaiknya nanti memperhatikan pergerakan harga di sini lalu untuk GBN Jepang di sini boleh kita lihat di chart untuk harga sama seperti analis mingguan sudah membentuk pola double top di sini untuk top yang pertama untuk top yang pertama di sini lalu untuk top yang kedua di sini nah dan untuk neckline nya pada saat itu saya buat di sini nah dan untuk neckline nya ini sudah di breakdown harga di sini kemungkinan untuk GBN Jepang karena di sini boleh kita lihat sudah mulai ada pergerakan naik bisa nanti mulai pergerakan naik sampai ke sini ke neckline nya ini bisa nanti naik sampai ke sini lalu melanjutkan penurunannya nah sebaiknya nanti memperhatikan untuk area neckline nya ini nah atau boleh kita tarik menggunakan Vimona C juga untuk mencari area retest nya nantinya tarik dari sini sampai ke sini nah kemungkinan juga untuk GBN Jepang bisa nanti naik sampai ke area yang ini nah kemungkinan untuk GBN Jepang bisa nanti naik sampai ke sini untuk retest lalu melanjutkan penurunannya nah saya tarik sampai sini nah sebaiknya nanti teman-teman memperhatikan untuk area yang di sini yaitu di harga 151.422 sampai 152.136 nah bisa nanti untuk GBN Jepang naik ke sini untuk melanjutkan penurunannya nah menurut saya untuk GBN Jepang akan seperti itu akan naik sampai ke sini lalu melanjutkan penurunannya karena di sini sudah terbentuk pola double top yang di sini nah jika kita lihat di time frame yang lebih rendah untuk di sini untuk secara naik lainnya sebenarnya di sini nah di seduce yang tadi yaitu di sini nah sebaiknya nanti memperhatikan saja di area yang di sini di 151.163 sampai area yang di sini jika ada nanti di confirmasi untuk bergerak turun kemungkinan untuk GBN Jepang akan melanjutkan penurunannya untuk target turunnya nanti bisa sampai ke sini yang di sini lalu yang di sini nah kemungkinan untuk GBN Jepang sangat berkemungkinan turun sampai ke sini nah bisa saja pergerak naiknya karena tadi saya analisa di time frame 4 jam bisa pergerak naik seperti ini membuat agar high, agar low, agar high, agar low lalu nanti sampai ke sini lalu nanti sudah bergerak turun dan breakdown untuk sebuah support online yang di sini nah bisa saya analiskan pergerakannya seperti itu untuk GBN Jepang lalu untuk GBN Jepang ini boleh kita lihat di sini untuk pergerakan harga yang sudah breakdown demand ini boleh kita lihat harga pergerak turun dan breakdown demand ini lalu turun ke demand selanjutnya yang di sini nah kemungkinan untuk GBN Jepang karena sudah mencapai area demand ini dan mulai ada pergerakan mendatar di sini atau 1S kemungkinan untuk GBN Jepang untuk GBN Jepang bisa nanti pergerak naik sampai area supply yang ini demand ini sudah pernah menjadi supply karena harga yang sudah breakdown untuk demand tersebut nah kemungkinan untuk GBN Jepang bisa nanti pergerak naik sampai supply yang disini dengan catatan area demand ini tidak di breakdown oleh harga nah jika nanti demand ini di breakdown oleh harga maka untuk gpsd bisa bergerak turun nanti sampai ke demand selanjutnya yang disini nah saya tarik sebuah demand lagi disini nah jika nanti demand ini di breakdown maka untuk gpsd bisa nanti turun sampai sini dan nanti bergerak naik nah untuk disini jika nanti harga bisa breakout resistant yang disini yaitu di harga sebentar di harga 1.37444 jika nanti bisa di breakout untuk resistant itu maka untuk gpsd bisa nanti bergerak naik naik sampai ke area supply yang disini dan jika nanti bisa di breakout maka untuk gpsd bisa bergerak naik sampai ke area supply nya tetapi jika tidak di breakout maka untuk gpsd bisa nanti bergerak satuis disini dan nanti bisa melanjutkan penurunannya sampai ke area demand yang disini untuk melanjutkan kenaikannya harga harus bisa breakout dulu resistant yang disini jika nanti tidak di breakout maka untuk gpsd bisa nanti melanjutkan penurunannya sampai ke area demand yang disini nah sebaiknya nanti memperhatikan untuk area demand yang ini dan juga demand yang disini nah untuk harganya boleh teman-teman lihat nanti disini nah harganya ada disini sebentar nah disini lalu untuk service di atau gold disini boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai area yang disini yaitu di 94 dan juga 95 harga mulai bergerak turun dan breakdown untuk support ranan yang ini disini juga boleh kita lihat untuk pergerakan harga untuk yang disini agar low nya sudah melebihi low yang disini nah boleh kita lihat low yang ini nah sudah lebih rendah nah low yang ini sudah lebih rendah daripada low yang disini berarti untuk service di nanti mulai bergerak turun karena sudah mulai ada pembuatan pola downtrend disini dan juga sudah break down untuk support railan ini yang menjadi faktor nanti untuk service di akan mulai bergerak turun nah kemungkinan naiknya saya WSD ini merupakan sebuah retest dari harga untuk melanjutkan penurunannya bisa nanti naik sampai ke area yang disini dan nanti mulai bergerak turun nah untuk target turunnya nanti boleh disini dulu di 72 dan juga yang disini di 74 nah menurut saya untuk service di akan program turun sampai ke situ karena harga yang sudah breakdown untuk support trailan ini nah pada saat disini harga tertahan di support yang disini yaitu di 82 nah teman-teman nanti boleh membuat targetnya disini dulu target amannya di 1782 jika nanti program naik dan ada konfirmasi untuk program turun disini teman-teman nanti boleh membuat targetnya disini dulu di 82 jika nanti breakdown 82 nya atau support yang disini di 80 ini teman-teman nanti boleh membuat targetnya disini target selanjutnya nah kemungkinan untuk service di akan seperti itu akan bergerak naik lalu bergerak turun nantinya sebaiknya nanti memperhatikan untuk area retestnya yang disini yaitu di harga 89 sampai yang disini yaitu di harga 92 dan juga 91 sebaiknya nanti memperhatikan area tersebut karena area tersebut nanti bisa menjadi area retest dari saw USD kita boleh kita tarik menggunakan Fibonacci tarik dari sini ke sini nah untuk harga sekarang sudah memasuki Fibonacci yang di 0.382 nah bisa saja nanti setelah mencapai area ini mulai bergerak turun tetapi biasanya harga akan masuk sampai 0.5 dan juga 0.618 nah sebagian teman-teman perhatikan apabila sudah ada konfirmasi nanti disini nah kira-kira begitu forecast dan analis seharian untuk perforex dan jual gold atau CWSD pada tanggal 18 Agustus 2021 sekian dari video ini terima kasih